Biasanya berada di sebuah gedung tersendiri dan biasanya sepi pengunjung. Nah, kali ini ada museum di pusat perbelanjaan untuk mendekatkan museum dengan masyarakat Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, menghadirkan museum dan sejumlah koleksinya di Jogja City Mall Sleman. Berbagai koleksi barang ini biasanya kita jumpai di museum. Namun kali ini museum hadir di dalam mall. Koleksi barang yang dipamerkan pun beragam. Dari barang-barang bernilai sejarah tinggi seperti batik, Cangkir peninggalan Sri Sultan Hamang Kebunan VIII hingga batuan dan fosil perubah kala juga ada. Sangat bagus sekali, disini kan ada banyak banget museum yang gak cuma dari Jogja. Kebanyakan dari Jogja tapi juga ternyata ada yang dari Bandung, ada dari NTT. Jadi lewat satu acara ini kita bisa mengenal banyak museum. Tak hanya itu, berbagai jenis mainan tradisional juga dapat dimainkan pengunjung. Ada, tadi tuh ya ketentang apa ya, yang di museum tadi ya, yang bertayangan tadi. Apa itu? Apa yang menarik disitu? Hah? Ditetang budayanya sama peninggalan peninggalan. Rasa sih, kayak mainan tradisionalnya gitu. Menurut saya sih menarik banyak pengunjung ya. Sama nambah pengetahuan juga, sepertinya batu aja. Dinas Kebudayaan Darah Istimewa Yogyakarta menghadirkan museum dengan konsep baru. Mendatangi dan mendekatkan diri ke masyarakat. Untuk mendekatkan, mendekatkan antara museum dengan masyarakat. Karena masyarakat kan banyak berhujung ke mal. Jadi ketika kita buka pameran di sini, masyarakat yang berhujung ke mal juga bisa mampir ke sini. Pameran museum di dalam mal diikuti 32 museum dari wilayah Yogyakarta. Selain itu, sejumlah museum dari Bandung dan Nusa Tenggara Timur juga terlibat dalam pameran. Museum Masuk Mall digelar dalam rangka memperingati hari museum internasional yang diperingati tiap 18 Mei tiap tahunnya. Andrea Sigit Pamukas melaporkan untuk NET.